Jejak hitamnya, belum ada sejarah-sejarah hitamnya nih Jadi ibarat gelas ini masih kosong Nah, kalau menurut gue, kalau gelas ini masih kosong Itu akan diisi dengan mudah Tapi kalau dia full penuh dengan jejak-jejak digital yang hitam Dia akan susah untuk diisi Tapi kalau gelas kosong, diisi dengan kebaikan dengan Pak Prabowo Dengan kenegeran negarawanan Pak Prabowo Dengan kepinternya Pak Prabowo, dengan ketegasnya Pak Prabowo Diisi di gelas, gelas ini masih kosong, pasti akan menampung Diisi dengan kebaikan, pasti akan keluarnya baik Itu yang aku, yang aku, udahlah Gue memutuskan, gue dukung Prabowo Gibran Aku tuh kemarin, karena kan Prabowo dan Gibran ini kan pasangannya Gibran Gibran itu adalah wali kota dari Surakata Ya, di situ gue kemarin, di jalanan itu Gue terbakar gitu, terbakar semangat gue Untuk mendukung mereka Gue berpakaian wayang-wayang Gue berpakaian rupadi itu ya Dengan yang berpakaian yang komplit itu Gue bayangin ya, panas-panas Di depan KPU itu gue jalan dengan pakaian wayang Pakaian rupadi, habis itu rambut gue tergerai-gerai panjang Sampai rambut gue ketarik-tarik loh Sampai rambut gue mau tahu, begitu Prabowo datang dengan Gibran Rame masa itu, yang tadinya gue orasi enak-enak Bahwa gue dukung mereka dan banyak anak sekolah yang ikut Ikut sama gue, malah mereka bilang Ling-ling-ling-ling, Prabowo Gibran Ling-ling-ling, Prabowo Gibran Mungkin kalau punya stok bisa dikeluarin ya Jadi anak-anak sekolah itu yang mendukung gue untuk teriak-teriak Prabowo Gibran Di situ terbakar gitu semangat gue Terbakar, wah gila gue butuh nih presiden untuk ke depan ini yang Seperti Prabowo Gibran ini gitu kan Jadi gue pakai rupadi itu Jadi gue teriak-teriak, gue bawa toa sendiri Bayangin gue bawa toa sendiri Gue cari itu toa Gue cari di pasar Gue gak malu gue pakai maskot Gue cari di pasar Demi apa? Demi suara gue kedengeran gitu loh Kalau gue gak pakai toat itu Suara gue gak kedengeran Walaupun banyak yang minta tangan dengan gue Yang minta foto dengan gue Karena menekat tau Tapi gue harus tetap pakai toa Untuk meneriakan bahwa gue pendukung Prabowo dan Gibran gitu Ya, karena gue liat gini loh Kenapa gue? Dikanya dong Kenapa di sosmed juga gue umumkan Gue pendukung Prabowo dan Gibran Dan gue ikrarkan tanggal 25 Tanggal 25 kemarin gue ikrarkan di sosmed gue Bahwa gue adalah pendukung Prabowo dan Gibran Sampai gue bilang lagi live gue ikrarkan Kalian mau suka dengan pilihan saya? Alhamdulillah Kalau kalian gak suka punya pilihan sendiri? Mau enggak Dan itu saya tanya Banyak nanya Kenapa sih bisa mendukung Prabowo dan Gibran? Dan aku berpikir gini Aku ya berpikir Dari tiga nih Dari tiga yang digaung-gaungkan Aku liat gini Yang pemilik partai Tiga besar di Indonesia adalah partai dari Pak Prabowo Pemiliknya Yang bisa mewakili anak muda Yang bisa mewakili anak muda Sayang Belajar dulu sejarah sayang Belajar dulu sejarah sayang Belajar dulu jaman dulu lihat Orang-orang hebat itu dari umur 20-an Naik Jadi itu terpatahkan ya Itu yang logika gue main Oh terpatahkan Vidato si ganteng anak muda Gibran ini ya Kan ada dia bilang Waktu Vidato Tenang Pak Prabowo Tenang Pak Prabowo Aku liat gini Dari sikap diamnya Dari sikap tenangnya Jadi dia menghadapin gini loh Jadi dia menganggap Pak Prabowo ini sebagai seorang bapak Sebagai seorang ayah Ayah yang dibawa Ayah yang dia segenin Terus dia pasang badan gitu Seperti pasang badan ke bapaknya Tenang bapak Semua masalah aku yang hadapin Seperti itu Terus aku lagi berpikir gini Seorang Gibran Dia belum mempunyai track record Maaf Satu misalnya track recordnya korupsi Satu lagi track recordnya begini-gini Ini uang-uang gini-gini Belum ada Gibran masih kosong Ya Kalau ya belum ada Wakil presiden Calon wakil presiden Yang belum ada Jejak-jejak hitamnya Belum ada sejarah-sejarah hitamnya nih Jadi ibarat gelas Ini masih kosong Nah Kalau menurut gue Kalau gelas ini masih kosong Itu akan diisi itu dengan mudah Tapi kalau dia full penuh dengan Jejak-jejak digital yang hitam Dia akan susah untuk diisi Tapi kalau gelas kosong Diisi dengan kebaikan Dengan Pak Prabowo Dengan kenegeran Negarawan Pak Prabowo Dengan kepinternya Pak Prabowo Dengan ketegasnya Pak Prabowo Diisi ini gelas Gelas ini masih kosong Pasti akan menampung Diisi dengan kebaikan Pasti akan keluarnya baik Itu yang aku Yang aku Udah lah Gue memutuskan Gue dukung Prabowo Gibran Tanggal 25 kemarin Gue memutuskan Gue orasi di jalan Diikutin sama anak-anak sekolahan Diikutin sama mereka Tanpa gosur Dan mereka Gue gak kenal Gue hanya lihat Di jalanan itu Dan mereka ikut bergabung sama gue Jadi gue semakin mantap Untuk memilih Prabowo dan Gibran Gak ada lain Tidak ada lain Justru melihat ini Sesuatu yang baru Pidato di saat orasi Biasanya orang orasi itu Dia menggebu-gebu Wahai selamat siang Bla 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 Pilih saya Saya gini-gini Tapi ini lain Lain daripada yang biasa aku lihat Lain daripada yang biasa yang orasi Dia dengan tenang Dia maju dengan tenang Dengan mukanya tenang Dengan mukanya yang terduni Anak muda Cuman ngomong gini Tenang saja Pak Prabowo Tenang Tenang saya sudah disini Itu pidatonya speaks itu Yang bukan yang normatif Yang teriak-teriak Yang bilang dukung saya Yang bilang Wah saya ada disini Gini-gini Gak mempengaruhi orang Jadi dia cuman Dia gak pernah Gak mengaruhi orang Ya saya disini Pilih saya Tapi dia malah menenangkan Menenangkan seorang Bapak bangsawan ini Bapak negarawan ini Dia menenangkan Tenang saja Bapak Saya ada disini Artinya apa? Selama ini mungkin Bapak Memikirkan siapa Yang mendampingin Bapak Tapi inilah saya Seorang anak muda Seorang anak muda Yang menghormati Bapak Yang seorang anak muda Yang mengagumi Bapak Saya ada disini Tenang saja Bapak Jadi dia begitu menenangkan Pak Prabowo Coba Gimana gak seorang Bapak Bapak negarawan ini Jadi tenang Setelah Gibran Mengatakan begitu Dia meyakinkan Tenang saja Bapak Saya ada disini Gila Menurut gue sih Kata-kata ini Bukan keren lagi ya Gucu gue mau nangis Ngeliatnya gitu loh Kayak seorang anak Menenangkan Bapaknya Coba gimana gak Harmonis banget Ini pasangan Aku ini harmonis banget Mereka itu harmonis banget Pasangan ini Gimana gak Dia harmonis Untuk memimpin negara kita Gimana gak Dengan harmonis Pakai cinta Memimpin Kita nanti Aku juga berharap Semoga Ya Allah Dengan seorang yang Tegas Dengan seorang yang Berwibawa Dipimpin Dan diwakil oleh Seorang anak muda Yang tenang Yang pintar Yang cerdas Kalau aku lihat disini Waktu cara ngomongnya Malah seperti Bapak Jokowi loh Cara ngomongnya itu Bapak Jokowi banget Cara ngomongnya Kan Bapak Jokowi Kalau ngomongan gitu Tenang Tenang Dan ini kopi paste Kopi paste banget Masya Allah Semakin gue terjibran-jibran 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 Pokoknya itu deh Pokoknya apa gue Maju paling depan Bapak Prabowo dan Bapak Jibran Gue paling terdepan Mendukung Terjibran 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 Terjibran